Intro Direktur Dirtan Taspolda, Jawa Timur, Kompos Pol M. Taslim Hairudin, Kompos Polres Tabes Surabaya, Kompos Pol Pasma Royke, dan Kompos Polres Tabes Surabaya, AKBP Arif Paslu Rahman, mengecek kesiapan anggota di sejumlah pos pengamanan mudik di Kota Surabaya pada selasa 18 April 2023 dini hari. Direktur Dirtan Taspolda, Jawa Timur, Kompos Pol M. Taslim Hairudin mengatakan, mulai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat dini hari, semua personil gabungan berjumlah sekitar 18.000 orang se-Jawa Timur untuk operasi Ketupat Semeru 2023 mulai bersiaga di masing-masing pos pelayanan, pos pantau, atau pos pengamanan. Apalagi pada Senin 17 April 2023 siang, seluruh jajaran Polres, Polresta, Polresta, Bes hingga Polda telah melaksanakan apel kesiapan pasukan pelaksanaan operasi. Tugas jaga para personil berlangsung kurun waktu 24 jam dengan pembagian 2 shift untuk 12 jam untuk waktu penjagaan. Melalui pembagian sumber daya manusia atau SDM, personil yang bersiaga 24 orang per satu pos. Taslim mengaku sengaja mendatangi beberapa pos operasi secara ajak, guna memeriksa kesiapan personilnya saat menjalankan tugas. Mulai dari apa saja yang dibutuhkan saat melaksanakan operasi ataupun cara bertindak selama menjalankan operasi selama 15 hari sejak Senin 17 April 2023 hingga Senin 1 Mei 2023 mendatang. Taslim meninjau pergerakan arus mudik yang memanfaatkan moda transportasi kapal penyeberangan. Khusus di Pelabuhan Ketapan menurut catatannya, pada hari pertama Minggu 16 April 2023, arus kendaraan yang akan keluar Banyuangi ke Bali terpatau tinggi. Namun pada hari kedua pada Senin 17 April 2023, arus pemudik dari rute sebaliknya. Justru yang belakangan diketahui makin meningkat. Dati demikian, Taslim mengaku tidak mengetahui persis lonjakan arus pemudik tersebut akan berhenti dengan tujuan di Jawa Timur atau meneruskan perjalanan dengan tujuan Jawa Tengah atau ke Jakarta. Jawa Tengah sehingga semestinya malam ini sudah berada di pos masing-masing. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.